Intro Sekarang kita akan membahas lima raja Grok untuk menuju top global Let's go! Jadi mungkin kalian akan merasakan kenapa kalian memakai Grok sering kalah Sedangkan yang lain memakai Grok terus menang terus Gimana? You want to get rid of them? The time has come You have slain an enemy My strength increases You have slain an enemy Double kill I've been raising it for too long Double kill You have slain an enemy Double kill Oke kembali lagi bersama gue di ProHunter Gaming Jadi mungkin kalian pernah merasakan kenapa Grok gue sering kalah Kenapa Grok gue tipis kali Kenapa Grok gue kayak kartas Oke itu akan ada penyebabnya kalian tidak tahu lima rahasia ini Oke sekarang saya akan memberitahu lima rahasia ini untuk kalian lebih jago lagi memakai Grok Let's go! Oke sebelumnya kalian bisa like dan subscribe channel ini untuk membangun channel ini lebih baik lagi Anda let's go! Oke 5 rahasia Grok Yang pertama Selalu dekat dengan tembok Kenapa selalu dekat dengan tembok? Apakah dia ingin kenceng atau gimana? Bukannya itu masalahnya Kalian bisa lihat apa yang berbeda dari sini Ya yang anda lihat ada perangan yang diterima dari Cloud Menjadi lebih kecil ketika Grok nempel dengan tembok Loh kok bisa? Ketika Grok nempel dengan tembok Dia memaksimalkan pasifnya Pasifnya akan aktif dan mendapatkan magic defense tambahan dan physical defense tambahan Dengan movement speed 10% yang lebih cepat Tentunya sangat efisien untuk kalian ngeras Jika anda pernah nonton MPL sebelumnya Ada pro player yang jirbal kayak rahasia ini Sehingga Groknya sangat lepis kayak keras Rahsi Rahsi Yang selalu jadi besar tapi di tengah Nggak nempel kayaknya Makanya Itu 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 terjadi lagi loh di game yang kedua Karena aku tahu gitu loh User Grok top kita kan Ranger emas gitu kan Waduh Ya ini sering banget kalau misalkan pakai Grok Dia pasti nempel tembok Tapi emang itu satu tips yang sebenernya basic banget untuk Grok Dia harus nempel terus sama tembok Mau gak mau Biar dia namain immune dan juga armor Rahasia Grok yang kedua Skill 1 yang harus di charge dekat dengan tembok Jika skill 1 Grok dipakai dekat dengan tembok Dia akan menjadi immune Wow Ini menguntungnya sekali Grok Jika kalian bisa memanfaatkan skill ini Karena anda tidak akan bisa terkena stun Oke Yang ketiga pemakaian tembok yang tepat Pasti kalian pernah mengalami kesulitan mengejar musuh terus kalian menutupi temennya Atau bingung tutup terus ultinya miss Ini semua karena cara lempar temboknya aja bosku Oke sebelum itu kalian bisa nonton video ini It's my time I'm sorry I didn't mean to push you Back to Earth You have slain an enemy You are slain an enemy You have slain an enemy You are fucking getting me You have slain an enemy Aku akan membagiakan tips untuk memotong tembok yang sangat bagus untuk kalian Oke Beginilah tipsnya Kalian bisa latihan menutup tembok ringan seperti ini Kalian bisa lihat musuh tidak bisa kabur Penggunaan tembok miring itu lebih efektif dibandingkan tembok lurus Kalian bisa lihat Sehingga one charge kalian bisa masuk dengan sempurna Oke Penggunaan tembok sendiri bisa digunakan untuk hit dari jarak jauh Kalian harus banyak berlatih untuk mengatur timing projectile tembok itu sendiri Ketika kalian bisa untuk last hit Tentu grog kalian menjadi power plus sekali Ketika musuhnya sudah jauh Ketinggalan lempar aja bosku Menggunakan wall charge Menggunakan wall charge kena dengan tembok Karena akan mengulangi cooldown dari wall charge sendiri 30% dan tambahan damage yang tentunya sangat luar biasa Penggunaan ultimate sendiri untuk bisa kabur itu sangat memungkinkan Tapi lebih bagus jika kalian memaksimalkan untuk menyentuh dengan tembok apapun itu terjadi Oke penggunaan wall charge sendiri Harus dengan perhitung yang sangat matang Kenapa bosku? Apakah itu makanan yang sangat enak? Apakah itu harus kita masak dengan matang-matang? Bukan itu masalahnya bosku Oke Jika kalian wall charge dikena dengan tembok Itu akan semakin dalam Oke kalian bisa lihat penggunaan grog ini Oke banyak memungkinkan grog untuk memakai ultinya dengan langsung Namun saya selalu menunggu timing yang tepat Timing apa yang tepat untuk grog untuk melakukan inisiasi? Oke Tentu kalian harus mengincar core nya Ketika kalian melihat emang musuh offside Kalian harus multi Ketika kalian lihat core kalian sedang terjepit Kalian harus multi Ketika kalian lihat ramai-ramai dan untuk open one Kalian harus multi juga So Prioritas sangat ditentukan untuk timing sangat membutuhkan kemenangan Oke Yang kelima Spell mempengaruhi gameplay Tentu saja spell itu sangat mempengaruhi gameplay anda ketika anda bermain Oke Spell retribution Grog akan menjadi sangat barbar dan dia akan memakan semua buff musuh Oke Langkah pertama ketika anda memakai retribution Grog harus merusuk buff merah musuh Dan mendapatkannya dengan retribution dan dengan skill satunya Kalian bisa lihat MM akan menjadi yang paling termiskit sehingga item roaming pada tim musuh tidak efisien Sehingga gameplay awal sangat gampang untuk dimenangkan Oke Spell flicker Grog akan menjadikan inisiator yang paling perfect Karena dia bisa mengekalkan ultinya untuk mengenai 3 atau 5 orang sekaligus dan itu sangat perfect Oke Spell sendiri sangat berfungsi untuk kabur sendirinya anda tentu tahu Oke lanjut Spell flamshot Oke skill flamshot itu sangat bagus untuk combo dengan Grog Namun flamshot sudah di nerf, cooldown reduction, dan damage nya Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa combo dengan seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!